Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasi Karaban motor slip dan tergelincir Menindaklanjuti hal tersebut, Kaur Bin Ops cat lantas polres pulang pisau Ibda Tri Budi Yantoro bersama anggotanya turun ke lokasi Untuk mengatur arus lalu lintas dan mengalihkan jalur sementara Petugas bersama warga juga menaburkan pasir sebagai upaya untuk membersihkan tumpahan solar Tri Budi Yantoro mengimbau pengendara roda 2 dan 4 agar berhati-hati karena tumpahan solar tersebut Sementara, Kanit Patrol Sat Lantas Polres Pulang Pisau Aibtu FX Agus Prihanto menambahkan Setelah tumpahan solar dibersihkan dengan tumpahan pasir, maka arus lalu lintas akan kembali lancar Kami Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Ijin melaporkan situasi kondisi terkini dari lalu lintas Polres Pulang Pisau Jauh antara jalan dari pasok barang-barang Dibagam kepada masyarakat agar berhati-hati karena di lima mentaren, lima khususnya Terjadi tumpahan solar yang telah dilakukan pembersihan dengan cara menghirapkan pasir Untuk itu dibagam kepada masyarakat agar berhati-hati menintasi jalan yang akan dilalui ini Karena keselamatan adalah yang utama Disitulah kita akan memberikan informasi bahwasannya kepentingan keselamatan adalah yang terutama Demikian yang bisa kami laporkan pada hari ini Utamakan keselamatan sebagai kebutuhan Salam presisi Agus Prihanto menegaskan pihaknya akan mencari sumber asal penyebab solar tumpah ini Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin Tabengan TV melaporkan Terima kasih telah menonton